Memang menurut aku nggak bisa sekarang kita jadi designer angkat dagu gini, sombong-sombong, baju taruh butik, jual baju yang mahal-mahal. Kita harus tepat sasaran kelas kita ada di mana. Itu penentuan kelas tuh menurut aku penting. Kita bisa ngelihat karakter orang itu dari sosial media, dari bagaimana dia nge-post. Ini dengan adanya beli.life, ini merupakan satu peluang sebenarnya buat kita bisa dibilang designer atau siapapun orang yang memang pengen belajar berbisnis. Karena di era pandemi seperti sekarang ini kan kita tahu sendiri ya banyak orang-orang yang di PHK, banyak yang kontraknya habis nggak diperpanjang gitu. Jadi salah satunya cara adalah gimana kita tetap survive dengan berbisnis menurut aku. Jadi berbisnis dari sisa uang tabungan sebelum pandemi mungkin. Iya kan? Bagaimana caranya kita mengkondisikan keuangan yang ada, membuat satu peluang baru. Dan kalau udah ada bentuknya, jual nih terkadang mereka yang susah. Tuh. Karena apalagi kayak kalau aku kan mungkin karena memang udah public figure dari Instagram aku dengan jumlah yang besar. Tapi bayangin kalau misalnya kalian yang tidak memiliki follower di Instagram. Ya dulu kan mungkin jamannya Instagram kita hanya menjual dari foto ya, dari gambar. Tapi terkadang orang juga semakin kepo. Kalau dipakai jatuhnya kayak apa sih? Gitu. Dan ingat loh bahwa model itu nggak selamanya harus size yang proper. Sedangkan kita penikmat baju itu dari small sampai triple XL sampai double XL ya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa lihat langsung. Kayak misalnya kita jualan furniture juga. Kalau orangnya kita bisa duduk, bahannya kita bisa raba. Jadi mereka yang lihat di rumah tuh jadi lebih bisa ngerasain ya. Bisa dibayangin bahwa kalian yang from nobody, tapi barang kalian tuh bisa dipromosiin sama sama mbak Adi. Kalau aku sih nyaranin kalau jualan dibeli dotlife jangan barang PO ya. Memang barang ready. Jadi kalau bisa lu jualan hari ini, hari ini juga lu bisa kirim. Tapi sebenarnya gini loh, aku tuh kan udah 5 tahun terakhir ini memang go online ya. Karena memang menurut aku nggak bisa sekarang kita jadi designer angkat dagu gini, sombong-sombong, baju terlalu butik, jual baju yang mahal-mahal. Kayaknya sekarang orientasinya tuh orang udah males beli baju yang terlalu mahal-mahal. Jadi gimana caranya kita bikin mindset bahwa belanja itu kayak belanja iseng. Kayak ihh lucu iya beli, ihh lucu iya beli. Jadi makanya membuat satu produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mind quantitative. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita harus tepat sasaran kelas kita ada di mana. Bener. Itu penentuan kelas tuh menurut aku penting. Karena aku punya brand yang kelasnya itu startnya dari B. B, C, D, E, F, G itu ada. Itu namanya manja hijab. Nah sekarang aku lagi memulai ada brand premium. Namanya Ivan Gunawan Privilege Modest. Itu startnya B, A, 8-less. Oke. Gitu. Jadi memang kalau aku sih selalu berusaha untuk target marketnya dulu mana gitu. Kayak sama makanan gitu. Makanan kita mau marketnya mau ada di wilayah mana. Yang pertama itu adalah penentuan harga. Bener. Karena harga itu yang menentukan marketnya mau ada di mana. Orang kenapa mau datang ke Ivan Gunawan. Dia udah tau taste-nya Ivan Gunawan tuh seperti apa. Ya. Kalau sebenarnya dia taste-nya siapa gitu. Designer yang siapa gitu. Dia taste-nya kesana. Belum tentu dia suka dengan garis saya gitu. Jadi marketku tuh dari A sampai Z. Karena maksudnya aku juga beberapa tahun terakhir ini juga bawain acara Dangdut. Yang kita tahu kan dari A to Z. Kasarnya mau di tengah pulau juga orang tau Igun gitu. Mau lo bawa ke mall yang high-end sekalipun, Orang juga tahu Igun. Ya itu sih maksudnya positioning itu sih yang aku bersyukur ya. Bahwa aku mau buat brand ya aku mau berada di wilayah mana. Aku kan ada di asosiasi fashion. Banyak para designer itu yang dia nggak mengenal personal branding. Karena buat aku ini sekarang betapa pentingnya personal branding. Misalnya gini, barang lo laku banget. Tapi kalau lo berada cuma hanya di kalangan tertentu, Orang nggak kenal siapa lo itu sayang banget. Bener. Jadi sebenarnya social media ini adalah kita bisa ngelihat karakter orang itu dari social media. Dari bagaimana dia nge-post. Dari bagaimana dia menciptakan sebuah kalimat. Kontennya. Kontennya apa segala macem gitu. Ya bener. Jadi itu sebenarnya bisa-bisa dilihat gitu. Jadi sayang banget di era digital seperti sekarang ini. Kalian teman-teman designer masih malu. Masih maunya kerja di belakang meja. Sayang banget sih menurut aku. Dan tahun-tahun seperti sekarang ini, Tahun yang bagus banget buat collab sebenarnya. Kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Bener. Itu sama aja kayak kita ngebuka satu jaringan baru sih menurut aku. Kita nggak boleh kayak menutup kemungkinan kayak, Oh nggak ah dia bukan style gue. Nggak ah bukan gitu. Jadi kayak aku tuh selalu mencari oportunitas baru. Kayak misalnya contoh nih sekarang aku lagi, Aku kemarin ketemu sama sekelompok anak muda yang ngebuat baju olahraga. Ya. Baju olahraga. Pas aku ngeliat, pas aku ngeliat barangnya mereka, Aku pegang. Gue langsung ide untuk bikin baju muslim olahraga. Wow. Dan gue collab sama anak-anak muda yang start up banget, Yang istilahnya yang modalnya juga bukan modal yang gede gitu. Tapi gue mau berani chief in, Karena mereka tuh punya produksi dan semangatnya bagus gitu. Aku tuh bukan tipe pengajar ya, Tapi kayak apa yang aku bisa lakuin, Apa yang bisa aku lakuin tuh karena memang, Apa yang aku lakuin tuh memang, Based on dari apa yang aku kuasain ya. Jadi yang pertama, Kalau misalnya kita mau jual satu produk, Kita harus mengenal dulu produk kita tuh seperti apa. Ya kan? Keunggulan-keunggulan dari produk kita tuh seperti apa. Jadi di saat kita live, Jangan menjual produk yang berjaraknya tuh beda-beda banget. Jadi misalnya contoh, Hari ini mau ngebahas baju tidur, Tuntasin aja jualin baju tidur. Jadi jangan ada baju ini, Ada baju ono, baju apa, Jangan gitu. Terus udah gitu, Barang yang live-nya bedain, Antara mau lagi sale, Atau memang new product. Karena kan ini sebenarnya, Beli.live ini satu wadah, Daripada lu bikin fashion show, Puluhan juta, ratusan juta, Lu live, lu langsung bisa jualan. Yang liat lebih banyak lagi. Kalau fashion show, Lu kan harus invitation kan? Ini orang yang, Oh ya bener, Beli Dotech bisa fashion show juga dong. Bisa dong. Kalau kita maunya, Jadi kayak jaman dulu ya, Kalau kita liat buku-buku kayak, Majalah ya? Jaman laule tuh bener-bener kayak, Crispy and Dior, Atau apa. Dia tuh jalankan dia bawa nomor kan? Jadi nanti kalau orang yang nonton, Itu dia inget, Dress number 21. Jadi itu barang yang mana aja yang dia mau. Dia udah caket ya? Dia udah memang, Udah ada sales-salesnya gitu. Dan sekarang ini kan, Tayangan di TV juga berkurang ya. Jadi bisa buat celebrity, Atau buat tayangan influencer. Bayangin kalau sehari ada 5 klien, Yang mau live bareng dia kan? Udah berapa tuh penghasilannya per hari? Ini lu lagi. Aku udah jualan live streaming, Sebenarnya sebelum ada Beli Dotech Live ya. Karena aku udah, Aku yang pertama kali itu, Aku tau dari temen aku, Dia itu punya second hand bags ya. Dia itu jualan, Jadi aku pernah jualan, Aku pernah jualan 26 produk, Bukan 26 tas yang aku udah gak pake. Lu tau gak? Aku bisa sold out dalam berapa lama? Satu jam 26 tas itu laku. Wow. Yes. One hour. Ini karena kalangannya, Igun ini, Ibu-ibu pecinta tas. Jadi bayangin gak? Daripada tuh tas jogrok di lemari gue, Dan gue juga gak pernah gak pake, Dalam satu jam tuh gue bisa ngehasilin 300 juta pada waktu itu. Wow. Daripada lo nyimpen tuh tas lo jadi debu dan segala macem kan gitu. Sekarang kalo orang mau beli, Apa namanya, Mau beli tas yang baru kan pasti harganya udah mahal. Tapi kalo misalnya second hand kan, Kualitasnya masih bagus. Ya saya sih bener-bener tertarik banget sama, Langsung otaknya jalan dari tadi, Ini mau ngapain nih, Kira-kira temen-temen saya yang punya toko-toko. Ya saya tuh punya showroom di Mangga 2, Banyak sekali yang tutup, Nah ide ini langsung keluar, Gimana saya mau bagikan ke mereka semua, Biar mereka bisa jualan online. Dan lo bisa jualan dari rumah orang, Bisa dari apartmen yang udah lo dekor, Lo bisa jualan disitu. Langsung ya nawarin ya. Sebenernya sekarang tuh banyak yang startup tuh bukan ibu-ibu loh, Justru semua umuran kita yang udah gak ngerti lagi, Mau ngapain. Ya kan daripada lo jadi pegawai di kantor orang, Mendingan lo jadi bos buat diri lo sendiri. Aku pertama kali membuat satu event beauty pageant, Aku bikinnya bukan di TV, Tapi aku bikinnya di Youtube. Kenapa aku pengen bikin di Youtube? Karena aku pengen world2worldnya nonton. Dan kalian tau apa, Setelah aura karisma pemenang aku sama Bella, Itu mereka langsung mendapatkan respon dari penggemar-kemar beauty pageant seluruh dunia. Banyak yang DM, banyak yang follow, Banyak yang repost gitu. Jadi ya bener-bener, Sekarang kita udah gak bisa jago kandang say, Harus world wide sih mainannya sih. Dan sebenernya kalo buat Instagram itu penting kalo kita ngerti hashtag. Kalo kita pintar-pintar tau hashtag, Kita tuh bisa ngelink seluruh dunia loh. Dia juga dimaksimalin, kan maksimal 30. Jangan lebih, kalo lebih nanti dia gak tampil malah. Jadi maksimal 30 amannya di 25 sampe 28 amannya. Dari produk-produk yang apa yang kalian mau tonjolin sih. Jadi belajar hashtag ya, itu posting banget ya. Harus rajin. Harus rajin konten 2 baris pertama. Kalian gak bisa mengolah social medianya sendiri, Sekarang banyak kok jasa-jasa posting. Banyak loh jasa-jasa posting. Banyak. Bayar bulanan. Aku ada Instagram aku. Instagram aku tuh nge-bush produk-produk aku semua. Tapi masing-masing produk, Dia punya Instagram sendiri. Kalo saya posting jualan, Itu yang like, komen sedikit. Tapi kalo saya, Foto selfie saya, kangen deh. Gitu banyak.